Seekor sapi kurban menarik perhatian warga di Pasar Ambacang hingga Binuang Kampung Dalam, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 28 Juni 2023. Pasalnya sapi berwarna putih tersebut diduga kabur karena hendak disembelih sebagai hewan kurban. Sekira 2,5 km lebih, sapi tersebut berlari ke arah Pasar Baru. Sapi tersebut bergerak di sebelah kanan jalan sehingga mengagetkan pengendara dari Pasar Baru. Dari pantauan, sapi tersebut berlari dari arah Pasar Ambacang dan sapi tersebut bergerak di sebelah kanan jalan sehingga mengagetkan pengendara dari arah Pasar Baru. Harapun hewan itu tampak masih terpaut, tali di hidung ke bagian kakinya. Sejumlah warga berusaha untuk menangkap sapi tersebut namun tak kunjung berhasil. Sapi itu sempat masuk ke gang sempit di pulau bus pariwisata di pinggir jalan Dr. Muhammad Hatta. Hewan itu terhenti hingga masuk ke sawah kering milik warga. Hanya berselang 10 menit, sapi itu kembali kabur dan bergerak ke arah Pasar Ambacang. Dua orang pemotor tampak tergesa-gesa mengejar sapi tersebut. Kodanya tampak membawa tali dan alat lainnya. Seorang pengendara mengatakan sapi tersebut merupakan sapi kurban dari kota Parak Pisang. Hingga berita ini diterbitkan, sapi tersebut belum juga kunjung berhasil ditanggap oleh warga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!